Assalamualaikum Sobat Raja Seorang hamba yang paling pertama dihisap di hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baik pula seluruh amalannya. Dan jika sholatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalannya. Hadis Riwayat Tabrani Sholat menjadi ruh dalam kehidupan bagi kaum muslimin. Penentu baik buruknya seluruh amalan dilihat dari sholatnya seseorang. Masya Allah! Semoga kita termasuk ke dalam golongan insan yang menjaga sholat di awal waktu ya. Jagalah sholatmu karena ketika kamu kehilangannya, kamu akan kehilangannya yang lainnya. Begitu Umar bin Khotob menyampaikan, Sholat juga sebagai benteng bagi kita agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Salah satu sholat fardu yang memiliki keutamaan yang besar adalah sholat subuh. Sholat subuh merupakan sholat pembuka hari. Sholat subuh merupakan ibadah yang membutuhkan perjuangan besar bagi seorang muslim. Pagi buta, gelap gulita, udara yang dingin, kantuk yang kian menumpuk, membuat diri nyaman untuk terus terbaring berbalut selimut. Namun, seorang muslim sejati harus berjuang melawan semua rasa demi menggapai ridonya. Janji Allah pada para pejuang subuh berjamaah, maka pahalanya setara dengan melakukan sholat malam sepanjang hayat. Bahkan, tidak ada sholat yang lebih berat dilaksanakan bagi orang munafik daripada sholat subuh dan isya. Seandainya penduduk bumi mengetahui keutamaan sholat subuh dan isya, pastilah mereka akan rela mendatangi masjid-masjid meskipun dengan merangkak. Masya Allah! Bagi siswa-siswi SD Roda Tuljanah, melakukan sholat merupakan sebuah pembiasaan yang telah dilakukan di sekolah dan diteruskan kembali saat di rumah bersama orang tua. Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah, sebanyak 140 siswa-siswi SD Roda Tuljanah telah berhasil menyelesaikan tantangan sholat subuh berjamaah selama 40 hari tanpa putus di masjid atau musolah sekitar rumahnya. Sebuah prestasi yang membanggakan, sebuah prestasi yang tidak diukur dengan ujian, sebuah prestasi yang dilakukan sebagai bentuk kecintaan kepada roh pencipta alam. Insya Allah, prestasi ini tidak berhenti di sini dan akan terus dilanjutkan dengan amalan kebaikan sunnah maupun wajib lainnya. Masya Allah, Sobat Raja! Salut banget ya sama keistikomahan adik-adik SD Roda Tuljanah dalam menjalankan sholat subuh di masjid. Sobat Raja, jangan mau ketinggalan sama adik-adik ya! Yuk, sama-sama kita berfasta bikul khoyrot untuk kebaikan bersama! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!